assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memasak tumis brokoli sosis ya nah ini kesukaan anak-anak brokolinya kita bela-bela potong-potong rendam dalam air garam ya kira-kira lima sampai sepuluh menit supaya jika ada ulat gitu dia mengapung dan mati ulatnya nah ini rahasianya ya jarang diketahui saya juga baru tahu ya belakangan ini dicoba sendiri kita didihkan air lalu masukkan brokoli ya yang sudah dicuci ulang setelah direndam di brokolinya tambah garam dan tambah minyak sedikit supaya tetap hijau ya nah ini rebus kira-kira sampai matang itu 5-7 menit pokoknya si brokolinya itu mengeluarkan bau manfaatnya selain kita masak tambah cepetnya nanti saat numis juga menghilangkan bau langu dari brokolinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai nah ini kemudian bahan-bahannya yang pertama ada brokoli rebus ya 300 gram sebelum direbus itu kira-kira 300 gram kemudian ada sosis ayam boleh merek apa saja saya 7 biji ya yang koktel kemudian ada bawang putih lima siu 1 sendok teh garam seperempat sendok teh lada bubuk dan setengah sendok teh gula ya pertama kita tumis dulu bawang putih nyalakan kompor ya tambahkan minyak kira-kira 3 sendok makan minyak goreng jika sudah panas masukkan bawang putih lalu kita aduk ya tumis sampai harum tambahkan air 110 minyak kemudian kita tambahkan sosis aku sosisnya langsung nggak digoreng dulu ya ya tambahkan bubuk-bumbunya ya darah garam merica tunggu sampai air setengahnya menyusut jika airnya sudah berkurang setengahnya tambahkan brokoli ya ini brokolinya tinggal diaduk-aduk saja karena memang sudah mateng warnanya sudah terlihat ya tetap hijau percaya jadi dengan cara seperti ini bau langu dari brokolinya itu hilang sehingga anak-anak pun suka ya kita matikan kompor itu saja semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati